Begitu juga dengan Nabi kita Muhammad SAW, setiap kali beliau mau nulis surat untuk mendakwahi raja-raja agar mereka masuk Islam, itu selalu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Misalnya ketika Nabi mengutus seseorang, bawa surat untuk diserahkan kepada Raja Heraklius, Raja Romawi. Si Raja mengambilnya dan membaca, bismillahirrahmanirrahim min muhammadin abdillahi wa rasulihi ilahi ra'u adzim al-rum. Begitu dia terima surat itu, diawali dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, surat ini dari Muhammad. Hamba Allah dan keuntusannya ditujukan kepada Heraklius, Raja Romawi. Begitu. Jadi intinya, bismillahirrahmanirrahim, ini hal yang sunnah. Tujuannya apa? Tiga. Pertama, dalam rangka itibah. Itibah itu apa? Mengikuti Al-Quran dan mengikuti hadis. Karena Al-Quran semua surat diawali dengan basmalah. Itibah kepada sunnah, jelas. Tadi bahkan sunnahnya Nabi Sulaiman. Dilanjutkan dengan sampai sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Ini tujuan basmalah yang pertama, dalam rangka itibah. Yang kedua, dalam rangka isti'anah. Apa itu isti'anah? Memonhon pertolongan kepada Allah. Agar Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan urusan yang akan kita lakukan. Jadi huruf Ba, bismillah. Itu terkandung kalimat isti'anah. Jadi ketika Anda mengawali aktivitas dengan mengucapkan bismillah. Itu sama dengan Anda mengucapkan, Ya Allah, aku memohon pertolonganmu. Alhamdulillah, ini tujuan yang kedua. Tujuan yang kedua. Dalam rangka apa? Isti'anah. Dalam rangka meminta pertolongan kepada Allah. Dan yang ketiga, dalam rangka tabarruq. Apa itu tabarruq? Supaya mendapatkan keberkahan. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Iya. Karena dengan menyebut nama Allah akan menjadi barokah. Apa itu barokah? Akan mendatangkan banyak kebaikan dengan kebaikan. Terbuka satu pintu, akan membuka pintu-pintu kebaikan yang lain. Ini yang kita cari. Iya. Kalau enggak menyebut nama Allah, enggak akan diberkahi. Itu yang dimaksud dalam hadis tadi bahwa abdulillah. Misalnya, makan. Enggak baca bismillah. Tidak barokah apa yang anda makan. Sekalipun banyak makannya, terasa betapa jalan penyak. Makan yang anda makan tidak menghasilkan ketahatan dan masalah. Beda kalau diberkahi. Sedikit makan, terasa memberi banyak manfaat ke badan. Terasa fisik menjadi lebih semangat untuk beramal salih, untuk melakukan ketahatan. Itu diberkahi. Itu salah satu contoh. Jadi, Jemaah R.H. ini tentang masalah. Jadi, ada tiga. Apa tadi? Yang pertama dalam langkah apa? Itibar. Yang kedua, isti'ana. Yang ketiga, tabar. Al-Fatihah R.H.